Uang seperti ini, seperti ini, atau seperti ini Hai semuanya, kembali lagi di Antarsia Nah di video kali ini merupakan salah satu video paling bermanfaat buat kalian yang tentunya khususnya yang mencintai hip-hop dan mau nge-hip-hop tapi tetap dapet uang dari hip-hop Jadi selain buat hiburan, kalian suka hip-hop tuh tentunya pasti kalau kalian suka, pingin kan, pingin beli merchandise, beli album, beli lighting, nonton konser, pastinya ketemu idol kalian Itu kan pasti butuh uang, dan kalau orang tua kalian memang tidak men-support hobi kalian itu Kalian tentunya harus bisa cari uang sendiri Nah daripada suka hip-hop kalian cuma menghabisin uang, gimana kalau kita rubah suka hip-hop Iya, hype hip-hop tapi tetap bisa dapet uang Nah aku bakal kasih solusi buat kalian, pilihan kalian mau ikutin tarah dariku terserah atau nggak juga nggak apa-apa Cuma aku mau sharing beberapa tips buat kalian bisa dapet uang seperti ini Jadi sebelumnya aku mungkin sudah pernah buat video yang part pertama itu Yang ini videonya ini cara dapet uang lewat hip-hop tapi ini menurutku masih basic banget Dan aku sudah mulai berkembang alhamdulillah Kalau dulu mungkin cuma dapet paling bisa beli album gitu loh Mungkin kalau nabung-nabung ya bisa nonton konser Tapi nggak seperti sekarang yang aku sekarang alhamdulillah bisa koleksi foto card Foto card yang fair, foto card sampai berjuta-juta Terus bisa konser sekarang juga udah nggak terlalu khawatir sama uangnya Jadi ya upgrade tanyalah kalau kalian ingin dapet uang lebih gitu Cuma kalau kalian jajan-jajan album doang udah cukup, kalian bisa pake yang part pertama Tapi setiap orang kan pasti kalau udah mencapai sesuatu pengen lebih-pengen lebih Jadi aku upgrade buat kalian So, tonton terus videonya Cara yang pertama Yang pertama kalian bisa buka group order Ini aku punya contoh disini itu group order gue Namanya bonbon jewo Jadi aku awalnya cuma iseng aja Tapi menurutku group order ini sangat berpengaruh Terutama yang groupnya lagi rame Tapi jangan sekali-sekali kalian ke group order yang pasaran PC, pasaran merchandise-nya kalian nggak tahu Karena itu bisa jadi malah kalian boncos gitu loh Otomatis kalau setiap aku menyelam Aku tahu, oh ini pasarannya di bawah harga PINA Jadi aku bisa ngedrop di group order dengan aku mengambil fee juga sebagai owner dan sekali cruise admin Nah dari situlah semakin banyak kita ngedrop Semakin banyak pula uang yang kita dapet Nah menurutku group order gue ada dua jenis Yang pertama itu buat ngelam foto card wishlist Atau bukan foto card Misal benefit-benefit wishlist Yang buat kolektor-kolektor gitu Buat sharing juga Yang kedua ada yang khusus buat pre-order Kayak di order album Lightstick merchandise Dan lain-lain Tapi kalau dari group order gue Memang lebih jenderung ke yang Fotocard bislist Personal order bisa Kalian mau nitip di WH juga bisa Terus kalau mau jadi reseller Alias BH nya dari aku Kayak aku cuma jadi jasa WH kedua Itu gak masalah Itu aku bakal kasih diskon juga buat kalian Kalau misal Kalian lagi diragu nih Buat cari warehouse yang seaktif gitu Kalian bisa minta tolong aku Add id line aku ini Dan page nya aja Jadi aku sebisa mungkin bakal bagiin kalian Nah kalau kalian yang mau tau caranya Buka group order dari step by step nya Dan mungkin aku bakal buat video juga Tapi ini aku cuma jelasin Dari mana aku mendapat uang gitu loh Tapi kalau kalian buka group order itu Ada resikonya juga Yang pertama kalian harus nalangin Dan yang kedua tuh Bisa jadi Kalian kena scam gitu loh Kalau kena scam dari orang luar Otomatis udah ya ikhlas aja Karena mau dipidanain pun Malah mengulur-ngulur waktu Jadi ya mungkin Hati-hati aja Mungkin aku juga bakal sharing Ke kalian Gimana caranya Supaya mengalisir loh kalian Agar gak kena scam Dan mungkin juga ada Bayer yang Anak group order itu Yang misal gak bayar-bayar Itu nunggu punya lama Kalian harus rajin-rajin ngecekin satu-satu ya Terus kalau bisa Dikasih deadline Supaya nanti Uang yang kalian Pakai buat nalangin itu gak habis Nah misal kalian yang mau cari Fotokart treasure gitu Aku ada top yang Nge-spill beberapa cara buat nyelem fotokart gitu di berbagai negara Dan aku bisa order dari mana aja Cuma kalau Cina Itu karena aku gak punya Weibo Jadi Aku Cina cuma Ada jasa WH Nah kalau Jenisan group order Yang kalian mau tuh Group order yang kedua Alias yang Buka pre-order album itu Itu juga bisa Sebenernya caranya sama aja Kalian bisa pakai jasa check out Kalau misal Check out Kalian gak bisa check out gitu Di twitter banyak Cuma carilah yang trusted Atau bisa minta bajuan aku Aku juga bisa Apakah check out sendiri Nanti biasanya di K-Tone Itu ada Pilihan bayar pakai Paypal Di Weverse juga aku pernah order sendiri Tapi cuma coba-coba gitu Order berapa album gitu Ya emang mahal Cuma buat pengalaman aja gitu Cuma biasanya Dari perhitungan teksnya Itu bisa lebih mahal Bisa lebih mulah Tapi kebanyakan Memang lebih mahal Otomatis nanti Dananya bakal Mentok disitu dulu Karena buat nalangin Ya emang akhirnya Nanti bakal balik Cuma aku Kalau buat pemula itu Resikonya besar Terus nanti ada Album yang damage Misal customer gak mau Ambil Minta refund dan lain-lain Ada yang Customer yang misal Agak sedikit ribet Cetet sedikit gak bisa Jadi kalau kalian buat pemula Mending buka Book order yang Ringan-ringan aja Dan saran satu lagi tuh Ada kalian bisa Buka sharing merchandise Itu semisal Merchandise-merchandise Yang ada pre-order benefit Ini aku sepil ya Atau sharing-sharing Yang misal Belinya harus selesai Itu kalian bisa Dapat upang lebih dari situ Kayak semisal Aku pernah buka Pre-order Merchandise Concept package Kan itu ada Benefitnya Nah kalian sharing Itu kan satu set Misal Lenti Lenti itu di sharing Dengan harga sekian Emang lebih murah Daripada kalian Beli seset Tapi sejatuannya Sama aja di kita Gitu loh Itu rahasia seller Tapi kita udah Dapat benefit Dan kan benefit itu Kalau dijual Sesatuannya Bisa ratusan ribu Nah dari situ Itu menurutku Paling gampang Buat kalian Cari Penghasilan Itu halal Halal aja Atau kita menjual juga Lebih murah dari set Misal harga setnya 260 ribu Itu sama POB Sedangkan kita Jualnya tuh 200 ribu Gak pake POB Dan itu di sharing Nah kan masih ada 60 ribu Jadi nanti Pre-order benefitnya Itu bisa kita jual Nah itu Keuntungan kita Yang kita dapet itu Dari situ Ini merupakan rahasia seller Jadi Baik-baik Saja didengarkan Untungannya lumayan Tapi Ingat Kalian cari Temen buat sharingnya Itu juga lumayan Susah Karena belum tentu Fullshot Kalo gak fullshot Kalian juga harus nalangin Jadi Impas lah Ada Resiko Ada Cuan juga Tapi Lumayan kalo kalian mau Berpenghasilan Lewat Kpop Tapi tetep nge-hype gitu Kan lumayan Kalian juga bisa unboxing kan Tapi dibalik itu semua Pasti ada resikonya Jadi Tinggal diri kalian Berani untuk mencoba Atau engga Tapi menurutku Lebih baik mencoba Walaupun kalian tau Resikonya Ya jalanin aja Yang penting berusaha Daripada kalian Cuman jadi penonton Laut layar HP Dan gak dapet apa-apa Tapi Sedangnya Kalo kita bisa dapet Uang dari Kpop Kenapa harus game aja So Buat kalian yang mau Tanya-tanya Kalian bisa lewat Instagram Afantasnya Atau Lens Tapi line Ini khusus aja Buat yang misal Kalian mau personal order Atau Mau nitip WH Atau Kalian mau buka GO Tapi Belum ada WH nya Kalian bisa PC aku aja Nanti aku bantu kalian Karena Alhamdulillah Warehouse Sekarang udah Bener semua Kalian jangan khawatir Daripada kalian misal Cari warehouse Twitter Eh ternyata Warehouse nya Kenapa-napa Dan lain-lain kan Lo jangan patah semangat Untuk Mencari Uang Salam Kpopers Jangan lupa Subscribe channel Untuk info-info lainnya Like video ini Dan Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax